Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sipimah Khalipah Dengan nomor name 21 EPI 03040 Saya dari D4 Anestesiologi A Akan mempraktikumkan Tentang komunikasi efektif Dengan tenaga kesehatan lainnya Nah dimana komunikasi efektif sendiri Memiliki arti sebuah pertukaran ide Informasi ataupun pesan Serta perasaan yang membawa perubahan Antara pemberi pesan dan penerima pesan Disini saya mengambil Komunikasi efektif Antara perawat dengan seorang dokter Intro Masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang dok Siang Silahkan duduk Perkenalkan dok saya Perawat Siti yang merawat Pasien atas nama Yonya A Di Ruang Lombor Masakit Pelabuhan Ratu Dimana beliau ini Masuk pada tanggal 20 November 2021 Dengan diagnosis Gagal ginjal stadium 5 Yang memerlukan hemodialisis Atau cuci darah Baik dok sebelumnya Apakah benar Pasien atas namanya Ini dokter yang namani Ya betul Ada laporan apa ya Baik saya disini Akan melaporkan Pemeriksaan laboratorium Serta keluhan Pasien yaitu Bengkap di kedua tungkai Dan lemas di sekujuk tubuhnya dok Oh begitu Coba silahkan Dilanjutkan Baik dok Disini Pemeriksaan Laboratoriumnya Ada darah lengkap Disini dokter bisa melihat Darah lengkapnya Bisa dicek terlebih dahulu dok Baik Kemudian dok Disini ada Pemeriksaan kimia darah Analisis gas darah Dan elektrolitnya Disini dok Ada SGOT nya 20,3 Dimana normalnya itu 11 sampai 27 Kemudian ada SGPT nya 19,10 Dimana normalnya ini 11 sampai 34 Ini normal ya SGOT dan SGPT nya Kemudian kreatininnya Yaitu 6,39 Dimana normal Rentan normalnya itu 0,7 sampai 1,2 Disini kreatinin pasien ini Kurang normal Atau tidak memenuhi syarat Baik dok Disini ada Pemeriksaan status giginya Nah disini ada Peritin 244,80 Rentan normalnya itu 13 sampai 150 Dimana pasien ini Mengalami obesitas Karena terlalu Besar di hasil Peritininnya Obesitas tingkat 1 Kemudian Kita lanjut Meripsahkan Torak AP lateralnya Nah disini dok Kita bisa lihat Sofi personal Tak tampak Kemudian Tulang-tulang tampak Kemudian Distris peluranya Kiri kanannya normal Kemudian kita lanjutkan dok Disini ada Foto genodextra Sinistra AP Atau lateralnya Nah disini Foto genodextra ini Karena pasien Mengalami keluhan Bengkak di kedua Tungkanya Makanya kami Melakukan tindakan Foto genodextra nya Disini Tampak Osteopis Pada Kondis Medialis Dan Latoralis Kemudian Tampak Penyempitan Dan tampak Tusi Dari os Patella Dextra Dengan distal Kemudian Dilanjutkan Dengan foto SG Ginjalnya Ini yang Paling utama Ya dok Nah disini Ginjal kiri kanannya Terlihat ya dok Mengecil Nah Eko kortexnya Meningkat Kemudian Batas sinus kortexnya Tak jelas Pelpoil Cali Calnya Sistem Tidak melebar Kemudian Tertampak Atau Masanya Tampak Kista Nah disini Kistanya Positif ya dok Kemudian dok Selain Pemeriksa Laboratorium Kami juga Melakukan Pemeriksaan Tanda-tanda Pita Atau Pemeriksaan Fisiknya Nah disini Berat badan Pasien itu 74,8 kg Kemudian Tinggi badannya itu 155 cm Kemudian Menurut BMI Pasien itu 31,13 kg Per M Nah disini Tekanan darah Pasien itu Tinggi dok 150 sampai 90 Kemudian Tekanan Adinya 85 kali Per menit Dan RR Atau lagi Pernafasannya 20 kali Per menit Begitu dok Baik sus Laporan saya terima Bagaimana Tindakan Yang sudah Susir lakukan Oh tindakan Yang sudah Dilakukan Yaitu Berupa Penenangan Kepada Pasien Karena pasien Tampak Gelisah Yaitu Berupa Tindakan Mandiri Seperti Pemerintahkan Tarik Nafas Dan Buang Nafas Kepada Pasien Baik dok Apakah ada Tindakan Lanjutan Untuk Saya Lakukan Ada sus Dilihat Dari laporan Ini Pasien Mengalami Obesitas Tingkat Satu Tolong Diperhatikan Gizi Seimbang Terutama Minum Air Putih Serta Berikan Paracetamol 500-750 Miligram Setiap 8 jam Sekali PO Kemudian Setiap 24 jam Berikan Bisoprolol 1,25 Dan Aloporinol 100 Miligram Baik dok Instruksinya Saya ulangi Yang pertama Perhatikan Gizi Seimbang Pasien Yaitu Berupa Minum Air Harus Cukup Kemudian Berikan Paracetamol 500-750 Miligram Per Tiap 8 Jam Kemudian Per 24 Jam Berikan Bisoprol 1,25 Dan Aloporinol Sekitar 100 Miligram Seperti itu dok Ya betul Baik dok Nah sebelum itu Saya Ijin Menyampaikan Pesan Dari Pasien Atau keluarga Pasien Kapan Dokter Akan Memeriksa Kembali Pasien Oh iya Saya Akan Pemeriksa Sore Ini Sembari Menunggu Pasien Stabil Jika Tidak Stabil Pasien Harus Dipindahkan Ke ruang ICU Kemudian Karena Pagi Sampai Siang Ini Saya Ada Pemeriksaan Pasien Lain Baik dok Saya Akan Sampaikan Kepada Keluarga Pasien Baik Dok Kalau Begitu Terima Kasih Banyak Atas Waktunya Saya Ijin Pamit Assalamualaikum Lâng Sampai Yes selamat menikmati